Pemirsa Polres Cimahi menggelar apel besar Millenial Road Safety Festival 2019 di Lapang Raja Wali, Jalan Katot Subroto, Jumat pagi. Apel tersebut pemirsa diikuti oleh 1.500 persoalian gabungan yang terdiri dari Kepolisian, TNI, Istansi Terkait, Serta Pelajar SMA Sekota Cimahi dan Bandung Barat. Sebanyak 1.500 peserta gabungan dari Kepolisian, TNI, Istansi Terkait dan juga Pelajar SMA Sekota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat, Jumat pagi mengikuti apel besar Millenial Road Safety Festival 2019 yang digelar Polres Cimahi di Lapang Raja Wali, Jalan Katot Subroto, Kota Cimahi. Program Millenial Road Safety Festival 2019 ini merupakan instruksi dari Kor Lantas Pori dan Dirlantas Pol Dajabar. Selain menggelar apel, deklarasi disiplin berkendara dan deklarasi anti-hok, Jelang Pileg dan Pilpres pun dilakukan. Kepolis Cimahi AKB Perus di Pramana Surya Nagara mengukapkan, kegiatan tersebut bertujuan untuk menyiapkan generasi milenial cinta lalu lintas menuju Indonesia Gemilang dan mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran dan berlalu lintas. Pasalnya hingga saat ini pelajar masih mendominasi angka kecelakaan di wilayah hukum Polres Cimahi. Satu, dalam rangka umum juta milenial cinta lalu lintas menuju Indonesia Gemilang. Jadi untuk menanamkan pemahaman kepada para milenial usia 12-35, untuk sadar dan juga keamanan-keamanan ketertiban dalam kerajaan lintas. Kenapa? Karena berdasarkan data bahwa kebanyakan yang terlibat lalu lintas adalah usia milenial. Dengan diadakan program festival tersebut diharapkan para generasi milenial dapat lebih meningkatkan kesadaran keselamatan dan disiplin berkendara guna menekan angka kecelakaan di jalan raya. Dalam apel besar tersebut sejumlah pelajar terjatuh pingsan lantaran takuat berdiri lama ditambah sengatan matahari.